Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama Tetap di KEMU Kek mana ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Amma ba'al Para pemirsa Roshat TV Dimana saja anda berada Rahimani wa rahmakumullah Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang Jarak antara orang yang solat Dengan sutra Yaitu pembatas Yaitu pembatas Solatnya Dan apakah Seseorang Yang solat menghadap sutra berupa Orang yang duduk Lalu orang tersebut bergerak berpindah Atau beranjak pergi Apakah orang yang solat tersebut Yang belum menyelesaikan solatnya Dia harus tetap berdiri di tempatnya Ataukah dia harus Bergerak Untuk mendapatkan sutra Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan Dan kebahagiaan kepada penanya Dan keluarganya Serta kaum muslimin seluruhnya Dimana saja berada Amin ya Rabbul Alamin Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Jarak antara Orang yang Solat Berdiri solat Dengan sutra pembatas Solat yang ada di hadapannya Adalah seukuran Kurang lebih Tiga Hasta Hasta adalah jarak Antara Ujung Dari Jari Dengan Sampai siku Demikian Ini adalah Satu hasta Dan jaraknya adalah Tiga hasta Seukuran tiga hasta Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Demikian pula Imam An-Nasai Dalam kitab sunannya Kita akan sebutkan Redaksi dari Imam An-Nasai Dari sahabat Abdullah ibnu Umar Radiyallahu anhuma Yang ia bertanya kepada Bilal Radiyallahu anhu Di antara Ungkapan Bilal Ketika Mensifati Solat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan ketika itu Berada Di dalam Ka'bah Bilal mengatakan Radiyallahu anhu Summa Salla Kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam Itu solat Dan beliau Sallallahu alaihi wasallam Menjadikan Antara beliau Dengan Dinding Ka'bah tersebut Itu Kurang lebih Seukuran Tiga zira Min salas Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Kurang lebih Tiga zira Yaitu Tiga hasta Demikian Baik Para hamba Allah Rahimani Ini adalah Ukuran Atau jarak Ukuran Antara Seseorang Yang berdiri Solat Dengan Sutrahnya Yaitu Pembatas Solatnya Baik Para hamba Allah Rahimani Pertanyaan Yang Kedua Dari Yang ditanyakan Terkait Dengan Seseorang Yang Solat Lalu Ternyata Pembatas Solatnya Ketika itu Berupa Seseorang Yang duduk Itu Bergerak Atau Beranjak Pergi Darinya Baik Para hamba Rahimani 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 Apakah Orang Yang Solat Ini Harus Dia Tetap Berdiri Tempatnya Ataukah Dia Bergerak Untuk Mendapatkan Sutrah Pembatas Solatnya Para hamba Rahimani Untuk Untuk Kasus Yang Kedua Ini Para Ahlul Ilmi Mereka Berbeda Pendapat Sebahagian Ahlul Ilmi Menyatakan Tidak Boleh Bergerak Untuk Mencari Sutrah Cukup Berdiri Menyelesaikan Solat Di Tempatnya Disebabkan Karena Tidak Ada Dalil Yang Khusus Yang Menjelaskan Tentang Hal Ini Maka Sebuah Amalan Ibadah Itu Wajib Adanya Ketunjuk Dari Allah Dan Rasulnya Namun Tidak Ada Dalil Yang Khusus Untuk Kasus Seperti Ini Maka Bila Dilakukan Maka Ini Bisa Jatuh Kepada Perkara Baru Dalam Urusan Agama Kemudian Ada Pendapat Yang Kedua Yang Menyatakan Masih Disyariatkan Bagi Orang Yang Dalam Kondisi Seperti Ini Untuk Dia Bergerak Mendapatkan Sutrah Berdasarkan Kemutlakan Atau Bisa Juga Keumuman Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diribetkan Oleh Imam Ahmad Imam Anasai Dan Yang Lainnya Yang Disahikan Oleh Syekh Dalam Sahih Al-Jami Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Bersabda Apabila Apabila Salah Seorang Diantara Kalian Salat Maka Hendaklah Ia Salat Menghadap Sutrah Dan Hendaklah Dia Mendekat Dari Sutrah Maksudnya Mendekat Kepada Pembatas Salat Tersebut Janganlah Sampai Syaitan Itu Memutus Salat Atas Dirinya Baik Perintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ini Berlaku Baik Itu Dalam Kondisi Sebelum Salat Demikian Pula Dalam Kondisi Sedang Salat Bukan Hanya Syariat Ini Berlaku Atau Perintah Nabi Sallallahu Ini Berlaku Hanya Dalam Kondisi Sebelum Salat Namun Juga Ini Berlaku Dalam Kondisi Masih Salat Demikian Ya Dalam Kondisi Juga Sedang Salat Maka Masih Diperintahkan Untuk Mendekat Kepada Sutrah Baik Para Hamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Barangkali Ada yang Bertanya Manakah Pendapat Yang Paling Kuat Diantara Pendapat Ini Maka Saya Pribadi Condong Kepada Pendapat Yang Kedua Yaitu Masih Disyariatkan Untuk Bergerak Untuk Mendapatkan Sutrah Pembatas Salat Tersebut Tentunya Sekadar Kemampuan Sekadar Kemampuan Tidak Berlebihan Dan Tentunya Bila Sutrah Atau Pembatas Salat Tersebut Ini Masih Dalam Jarak Yang Dekat Yang Bisa Untuk Dicapai Namun Apabila Jauh Maka Tidak Disyariatkan Karena Ini Setidaknya Ini Akan Membuat Bingung Orang Orang Yang Salat Di Sekitarnya Dengan Kondisi Dimana Orang Yang Salat Itu Bergerak Atau Berjalan Yang Ini Tidaklah Biasa Di Kalangan Masyarakat Kita Namun Apabila Pembatas Salat Atau Sutrah Tersebut Ini Dekat Maka Masih Dianjurkan Baginya Untuk Bergerak Mendekat Kepada Sutrah Tersebut Barangkali Ya Akan Ada Yang Bertanya Mana Dalilnya Baik Barangkali Adalah Dalilnya Hadis Yang Kita Sebutkan Tadi Yang Kata Nabi Sallam Iza Salla Ahadukum Falyusalli Ila Sutratin Apabila Salah Seorang Diantarakan Solat Maka Ini Berlaku Sebelum Solat Dan Dalam Kondisi Sedang Solat Demikian Falyusalli Ila Sutratin Dan Maka Solat Menuju Sutra Maksudnya Menghadap Sutra Dan Hendaklah Dia mendekat Kepada Pembata Solat Demikian Dalam Hal Hal Ini Dalil Yang Digunakan Cara Berdalilnya Adalah Dengan Istishab Istishab Artinya Yaitu Menyertakan Kondisi Sebelum Solat Dengan Kondisi Dalam Kondisi Sedang Solat Demikian Perintah Itu Dibawakan Sebelum Solat Demikian Pula Dibawakan Dalam Kondisi Masih Solat Demikian Sebagaimana Seseorang Ya Diperintahkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Dia Hendak Solat Ya Maka Diperintahkan Dan Disyarikan Baginya Untuk Dia Merapatkan Saf Ya Untuk Merapatkan Saf Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sufu Fakum Ya Ratakan Rapatkan Saf Saf Kalian Ini berlaku Juga Bagi orang Yang Akan Solat Demikian Pula Ya Dalam Kondisi Sedang Solat Yaitu Bila Bila Didapatkan Salah Satu Jemaah Solat Itu Batal Sehingga Dia Meninggalkan Tempat Solat Untuk Dia Berwudu Maka Tentunya Disyariatkan Bagi Orang Yang Terdekat Untuk Dia Bergerak Ya Mendekat Kepada Imam Atau Mendekat Kepada Saf Yang Dekat Dengan Imam Nah Seperti Itu Untuk Menutupi Ya Celah Dimana Tempat Itu Kosong Karena Orang Yang Berdiri Solat Tersebut Dia Bergerak Pergi Untuk Berwudu Karena Batal Wudunya Demikian Nah Sebagaimana Rapatnya Dan Rapinya Solat Ini Berlaku Berlaku Sebelum Solat Dan Juga Berlaku Ya Dalam Kondisi Solat Maka Demikian Pula Ya Demikian Pula Terkait Dengan Ya Syariat Untuk Memasang Sutroh Atau Mencari Sutroh Atau Memberikan Pembatas Solat Di Depan Ya Bagi Orang Yang Solat Itu Berlaku Sebelum Solat Demikian Pula Ya Dalam Kondisi Masih Solat Wallahu Ta'ala A'lam Ini Pendapat Yang Kuat Namun Ini Disesuaikan Dengan Kemampuan Tentunya Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalallah Walamuhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sudah jelas ya kawan-kawan Jawaban dari Ustaz Nah Semoga bisa Menambah ilmu Kita semua Dan Jangan lupa Mengamalkannya Sekarang Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Kek Mana ya Ustaz Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'ughfiruh Wa na'udhu Billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyiyati Amalina Man yahdihillah Fala mudhillalah Waman yudrilhu Fala hadiyalah Wa ashadu An la ilaha illallah Wahdahu La sharika lah Wa ashadu Anna muhammadan Abduhu Warasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina Amanut Taqullaha Hakka Tukatihi Wa la tamutun Illa Wa antum Muslimun Ya ayuhal nasu Taqurabbakum Alladhi Khalaqakum Min nafs Wahidah Khalaqa Minha Zawjaha Wabasa Minhuma Rijalan Kasyira Wa nisa Wa attaqullaha Alladhi Ta'aluna Bihi Walarham Inna Allaha Kana Alaykum Raqiba Ya ayuhal Lathina Amanu Attaqullaha Wa kudu Wa kudu Kawlan Sadeida Yuslih Lakum A'malakum Wa Yaghfir Lakum Dhunubakum Wa May Yuta Allaha Wa Rasulah Fa Kada Faza Fawzan Azim Amma Ba' Fa Fa Faina Asdaqal Hadisi Kitab Allah Wa khair Alhuda Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sharral Umuri Muhdasatuh Wa Kulla Muhdasatin Bida'ah Wa Kulla Bida'atun Dhalalah Wa Kulla Dhalalatin Finar Para Pemirsa Roshat TV Dimana Saja Anda Berada Rahimani Wa Rahimakum Allah Ada Pertanyaan Dari Saudara Kita Menanyakan Tentang Hukum Menjadikan Orang Yang Masbuk Itu Menjadi Imam Tentunya Bagi Orang Yang Telat Datang Untuk Mendapatkan Salat Berjamaah Baik Parahamba Allah Rahimani War Rahimakum Allah Setahu Saya Dalam Masalah Ini Ada Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ahlul Ilmi Sebagian Pendapat Mengatakan Boleh Untuk Menjadikan Orang Yang Masbuk Sebagai Imam Baru Orang Masbuk Artinya Orang Yang Dia Tadinya Tertinggal Tertinggal Dari Solat Beberapa Rekat Satu Atau Lebih Satu Rekat Atau Lebih Lalu Dia Menyempurnakan Dia Menyempurnakan Solatnya Lalu Ada Orang Yang Telat Datang Sama Sekali Tidak Mendapatkan Jamaah Nah Menurut Pendapat Ini Maka Orang Yang Sama Sekali Telat Tersebut Bisa Bermakmum Atau Menjadikan Orang Masbuk Tersebut Orang Masbuk Tersebut Untuk Menjadi Imam Dalilnya Adalah Dalil Tentang Kebolehan Orang Yang Solat Sendirian Untuk Dijadikan Imam Orang Yang Solat Sendirian Itu Boleh Dijadikan Imam Orang Orang Yang Masbuk Ketika Dia Menyelesaikan Solat Setelah Imam Salam Maka Itu Orang Yang Solat Sendirian Maka Orang Tersebut Boleh Untuk Dijadikan Imam Menurut Pendapat Ini Dalilnya Itu Banyak Seperti Rasulullah Yang Solat Sendirian Itu Dijadikan Imam Oleh Ibu Abbas Dalam Satu Riwayat Kemudian Abdullah Ibu Mas'ud Dan Yang Lainnya Nah Seperti Demikian Pula Hadis Yang Diribitkan Oleh Imam Tirmidhi Demikian Pula Abu Daud Yang Masing-masing Keduanya Meribitkan Dalam Kitab Kedua Sunan Mereka Dari Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Yang Mengatakan Ja'arajulun Waqadassalla Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Seseorang Sementara Rasulullah Sallallahu 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 Ala Rajulun Yata Saddaku Ala Hada Fayusalli Ma'ahu Kata Rasulullah Sallallahu 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 Adakah Seseorang Yang Mau Bersedekah Kepada Orang Ini Lalu Dia Salat Bersamanya Fakama Rajulun Lalu Ada Seseorang Yang Berdiri Fayusalli Ma'ahu Lalu dia Salat Bersama Dengan Orang Tersebut Demikian Hadisnya Sahih Disahihkan oleh Seseh Khalal Bani Rahimah Allah Dalam Sahihun Jami Dan Yang Lain Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Adalah Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Tidak Disyariatkan Untuk Orang Yang Masbuk Itu Dijadikan Imam Baik Para Hamba Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Dalilnya Adalah Karena Tidak Ada Penjelasan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apalagi Al-Quran Tentang Masalah Ini Dimana Potensi Banyaknya Kejadian Para Sahabat Radiyallahu Anhu Majum'ain Yang Mereka Itu Masbuk Dalam Solat Namun Tidak Diriwayatkan Tidak Ada Satupun Riwayat Yang Diriwayatkan Yang Menceritakan Tentang Masalah Ini Dimana Orang Yang Masbuk Dijadikan Imam Demikian Ada Pun Hadis Hadis Yang Disebutkan Seperti Rasulullah Yang ketika Solat Sendiri Itu Dijadikan Imam Oleh Sebagian Sahabat Ketika Itu Dalam Kasus Salat Sunat Demikian Seperti Contohnya Sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Begitu Juga Hudhaifah Ibnu Yaman Radiyallahu Anhu Begitu Juga Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Dan Sahabat Sahabat Yang Lain Demikian Pula Kasus Dalam Hadis Yang Disebutkan Ini Tidak Menunjukkan Kepada Dalil Yang Bisa Mendukung Pertanyaan Yang Diajukan Karena Hadis Ini Berbicara Tentang Kondisi Dimana Rasulullah Telah Solat Dan Para Sahabat Yang Lain Juga Telah Solat Namun Ada Salah Seorang Sahabat Yang Sama Sekali Ya Tidak Mendapatkan Solat Berjamaah Tersebut Ja'ar Rajulun Kata Abu Sayyid Al-Khudri Radiyallahu Anhu Datang Seseorang Itu Waqada Salla Rasulullah Yusuf Dan Rasulullah Yusuf Telah Selesai Solat Demikian Lihat Kondisi Sudah Selesai Solat Itu Bersama Dengan Sahabat Sahabat Yang Lain Demikian Ya Lalu Para Lalu Rasulullah Bersabda Kepada Para Sahabat Ala Rajulun Ya Tasaddaq Ala Hadha Adakah Apakah Tidak Ada Seseorang Yang Mau Bersedekah Untuk Orang Ini Fayusalli Ma'ahu Lalu Dia Salat Bersamanya Fakama Rajulun Ada Seseorang Yang Berdiri Menunjukkan Dia Telah Selesai Solat Dan Orang Tadi Itu Belum Solat Fayusalli Ma'ahu Lalu Dia Salat Bersamanya Demikian Ini adalah Untuk Orang Yang Telah Selesai Solat Ya Untuk Menjadi Teman Solat Baginya Apakah Menjadi Makmum Atau Menjadi Imam Nah Seperti Itu Ya Wallahu ta'ala Alam Namun Kita Katakan Hadis Ini Adalah Hadis Yang Menunjukkan Ya Adanya Syariat Untuk Solat Ya Solat Bagi orang Yang telat Sama sekali Ya Untuk Mengadakan Solat Jamaah Yang kedua Ya Tentunya Dengan syarat Ya Tidak Bermaksud Untuk Membuat Perpecahan Dan Tidak Memunculkan Fitnah Perpecahan Nah Seperti Ya Namun Bukan Untuk Menunjukkan Bolehnya Seorang Makmum Yang Masbuk Itu Dijadikan Imam Wallahu Ta'ala Alam Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innal Innalhamdallillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walah 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 Quwata Illa Billah Amma Ba'ad Para Pemirsa Rasul TV Di mana Saja Anda Berada Rahimani Warahmatullahi Ada pertanyaan Dari saudara Kita Yang Menanyakan Tentang Hewan-hewan Yang Dilarang Untuk Dibunuh Demikian Pula Hewan-hewan Yang Boleh Atau Diperintahkan Untuk Dibunuh Dalam Ajaran Islam Baik Paraham Allah Rahimani Warahmatullahi Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Di beberapa Hadis Beliau Bahwa Ada beberapa Hewan-hewan Yang Dilarang Untuk Dibunuh Demikian Pula Ada hewan-hewan Yang Dibolehkan Atau Diperintahkan Untuk Dibunuh Paraham Allah Rahimani Warahmatullahi Di antara Hewan-hewan Yang Dilarang Untuk Dibunuh Seperti Contohnya Adalah Hewan Semud Lebah Burung Hud-hud Demikian Pula Burung Asard Yaitu Disebut Dengan Shrike Atau Dalam Bahasa Indonesia Disebut Dengan Burung Pendet Baik Paraham Allah Rahimani Warahmatullahi Berikut ini Beberapa Hadis Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentang Hewan-hewan Yang Dilarang Untuk Dibunuh Yang Pertama Adalah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Demikian Pula Imam Abu Daud Dan Ibnu Majah Dari Sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu An Huma Yang Mengatakan Anna Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Naha An Qatli Arba'in Min Ad Dawabi Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melarang Untuk Membunuh Empat Dari Hewan Berikut An Namlatu An Nahlatu Wal Hud Hudu Was Serdu Yang pertama Adalah Annam Lah Yaitu Semud Yang kedua Adalah Annah Lah Yaitu Lebah Kemudian Yang ketiga Adalah Alhud Hudu Yaitu Burung Hudhud Kemudian Yang Keempat Adalah As Sardu Yaitu Burung As Sard Yang tadi Kita katakan Dalam Maksudnya Terjemahannya Adalah Pendet Burung Pendet Burung Yang Kecil Kemudian Ada Hadis Yang Lain Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ibn Majah Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Ia Mengatakan Bahwa Nahan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam An Qatil Sardi Wad Dif Da'i Wannam Lati Wal Hud Hudi Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Menyatakan Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Melarang Dari Membunuh Asardu Yaitu Burung Asard Burung Pendet Kemudian Adif Da'u Kemudian Adalah Kata Kata Kodok Kemudian Yang Ketiga Adalah Annam Latu Yaitu Semud Kemudian Yang Keempat Adalah Al-Hudhud Yaitu Burung Hudhud Ini dalil Yang Menjelaskan Ada hewan-hewan Yang memang Dilarang Dalam Ajaran Agama Kita Untuk Dibunuh Berikutnya Ada Hewan-hewan Yang Boleh Untuk Dibunuh Bahkan Ada Perintah Nabi Sallallahu A'la Wasallam Untuk Membunuhnya Seperti Contohnya Adalah Hewan Ular Kalajengking Tikus Kemudian Burung Elang Dan Beberapa Hewan-hewan Yang lainnya Diantaran Juga Adalah Yaitu Cicat Atau Toke Baik Berikut ini Dalilnya Yang pertama Adalah Hadis Yang dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dalam musnah Dari sahabat Ibnu Abbas Rasulullah Sallallahu A'la Bersabda Khamsun Kulluhunna Fasikatun Yuktal Hunna Atau Yaktul Hunna Yaktuluhunna Al-Muhrimu Wa Yaktul Wa Yaktul 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 Kata Nabi Sallallahu Sallam Ada lima Hewan Yang semuanya Itu adalah Hewan Yang fasik Yaitu Penjahat Kecil Yang boleh Dibunuh Oleh orang Yang Ihram Dan boleh Dibunuh Di Tanah Haram Yang pertama Disebut Al-Fa'ratu Yaitu Tikus Kemudian Wal-Aqrabu Kalajungking Wal-Hayatu Ular Wal-Kalbul Akuru Kemudian Anjing Gila Yang terakhir Disebutkan Wal-Gurabu Yaitu Burung Gagat Baik Hadis ini Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam musdadnya Dan disahikan oleh Syekh Halal Bani Rahimahullahu Ta'ala Dalam Sahihul Jami' Di nomor Urut Hadis 3246 Kemudian Ada hadis Nabi Sallam Yang lain Yang menyebutkan Tentang Anjuran Untuk Membunuh Cicak Atau Tokek Dalam hadis Yang direbutkan oleh Imam Ahmad Dalam musadnya Imam Muslim Dalam kitab Sahihnya Imam Abu Daud Tirmidhi Dan Ibn Umaja Dalam Ketiga Kitab Sunan Mereka Dari Sahabat Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Bersabda Yang artinya Siapa saja Siapa saja Membunuh Cicak Atau Tokek Di awal Pukulan Maka Dicatat Untuknya 100 Kebaikan Dan siapa saja Yang membunuhnya Di Pukulan Yang kedua Maka Dia mendapatkan Sekian Sekian Kebaikan Itu kurang dari 100 Dan siapa saja Yang bisa Membunuhnya Dalam Pukulan Yang ketiga Dia mendapatkan Pahala-pahala Sekian Kebaikan Itu kurang dari Sebelumnya Demikian Ini Motivasi Atau Anjuran Untuk membunuh Cicak Atau Tokek Demikian Nah ini Berikut penjelasan Terkait dengan Hewan-hewan Yang Dilarang Untuk Dibunuh Demikian pula Hewan-hewan Yang Dibolehkan Atau Diperintahkan Untuk Dibunuh Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Bagi Kamu Yang Mempunyai Pertanyaan Pria Agama Silahkan Kirim Video Pertanyaan Kamu Menggunakan HP Atau Kamera Ke Nomor WhatsApp 0822 88 88 66 30 Atau Kirim Ke Email Kami Dengan Format Isi Video Nama Alamat Dan Pertanyaan Yang Akan Kamu Tanyakan Ayo Kirim Pertanyaan Kamu Dan Tunggu Jawabannya Di Kemu Ke Mana Ya Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Telah Sampai Di Pertanyaan Terakhir Hari Ini Nah Semoga Apa Yang Disampaikan Ustadz Tadi Bisa Menambah Ilmu Agama Kita Semua Ingat Ya Kawan Kawan Menuntut Ilmu Agama Itu Wajib Loh Atas Setiap Muslim Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Episode Cameo Kali Ini Insya Allah Sampai Jumpa Lagi Di Episode Episode Cameo Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh